Intro 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 Welcome back on Pak Gun Podcast Oke buat kalian yang menyaksikan episode ini Aku mau cerita sedikit Sekarang ini obesitas menjadi Satu permasalahan yang kompleks Di tengah-tengah kehidupan kita Mengingat Covid-19 pun Menyerang Cepat atau mudah menyerang Buat teman-teman yang memang punya Riwayat kegemukan Apalagi mungkin bisa lewat Penyakit jantung, penyakit kolesterol Ataupun penyakit gula Nah di episode kali ini Saya Menghadirkan dua bintang tamu langsung Dan mereka bisa aku bilang Pejuang Pejuang Langsing Ada mas Aldi dan juga Ricky Cuaca Gila ada cowok ada cewek ya disini ya Pak Gun Podcast Salah dong Satu cowok disini sama dua cewek Oh iya Oh berarti gue salah judul ya Kayaknya typo deh Mestinya kan M bukan P Iya bener-bener Aku ke Mas Aldi dulu ya Mas Aldi Mas Aldi ini Sahabat baru aku Aku mengenal sosok Mas Aldi ini Gara-gara aku mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa dari dirimu Karena kalau Mas Aldi ini punya hashtag dalam hidupnya Hashtag Tipis tapi pasti Tipis tapi pasti Maksudnya Jadi Coba ceritain dong Mas Aldi Sebenernya tipis tapi pasti itu Waktu itu Gimana ya Jadi waktu aku start Merubah pola hidup itu Aku merasa butuh sesuatu yang Bisa memotivasi Bisa memotivasi gitu Jadi aku berpikir Oke apa ya Oh yaudah deh Tipis tapi pasti Tipis tapi pasti itu Sebenernya apa sih Kita melakukan sesuatu yang konsisten Walaupun kecil Tapi konsisten Pasti hasilnya akan jadi Sesuatu yang besar Dan ini terbukti ya Dan ini terbukti Nah Aku gak mau asal ngomong Tapi kalian harus lihat Ini foto Mas Aldi Waktu Obesitas alias kegemukan Ini dia Wow Dan sekarang aku ngeliat kamu Totally different Ganteng banget setuju ya Parah Serius Aku bukan bilang Waktu kamu Dulu endut itu Gak ganteng Tapi kayak lebih Waktu itu cute Chubby gitu ya Sekarang tuh Jauh lebih Skinnya lebih Lebih healthy Alhamdulillah Pake kemeja putih Sombong banget Ini yang dulu Gak pernah dilakukan kan Tapi Bener ya Kita itu hal-hal kecil Di saat kita sudah mulai Lose weight Itu bisa terjadi Itu Luar biasa loh Aku cerita dulu ya Aku tuh dulu Kalo naik pesawat Aku pake seatbelt itu harus dua Yang tambahan itu ya Tambahan Kayak bawa baby ya Kayak mama Bawa anak gitu ya Kayak harus pake extension kan Nah terakhir Aku pergi ke Bali Secekrek Itu naik mobil permisi Itu cara begini naik mobil Kalo pesawat kan begini doang Engga kalo naik bisnis Yang sekarang kan begini Kayaknya naik ekonomi Naik bisnis Kalo Garuda yang baru Begini ada begini Ada begini Sering kok naik bisnis Ada juga begini Ada juga yang begini Garuda Itu begitu Ah gak di endorse sama dia Yaudah gak usah Ya gak apa-apa Kan itu kan penerbangan terbaik Oh iya bener Tapi Mas Aldi Sampai hari ini udah turun berapa kilo Aku udah hampir 50 kilo 49 49 49 Itu berat loh Itu berat banget 49 kilo tuh berat banget Itu kalo Satu orang itu Buang satu anak perawan Bukan lagi Ya kan 59 kilo Kalau gue kan 65 kilo Gue buang satu Ibu muda Kenapa Karena lu dekat perawan Sembarangan Pori-pori masih loh Mas Aldi 49 kilo Apa yang Mas Aldi Lakuin Aku tuh Jadi diet aku itu tuh Cuman mengeliminasi Makanan yang kira-kira Membuat By the way Sebelumnya tuh Aku kena GERD Menuju puncak Gemilang cahaya Jadi turun Tadi kan eliminasi Eliminasi bawa koper Jadi punya GERD Nah abis itu Aku pergi ke dokter nih Ceritanya Nah sama dokter ini Diperiksa kan Pastinya harus Check up dulu semua Supaya Kita tau Si dokter ini tau Kita mau Diarahin ke apa Nah ternyata Si GERD ini Banyak banget Pemicunya Salah satunya Stress Stress sih ya Terus juga obesitas Tentu Dan pola hidup Yang gak sehat Nah kalau aku ini Sama dokter Banyak banget Sebenernya pantangannya Cuman yang paling mainnya Itu ada tiga Satu itu Gak boleh konsumsi gula Satu itu Yang kedua itu Gak boleh konsumsi Tepung Sama sekali Kecuali tepung Almond Itu boleh Cuman mahal Mending gak usah Aku waktu itu Terus yang ketiga itu Adalah No dairy product Dan turunannya Susu Mentega Keju Aku juga itu loh Dan kalau Aku juga Dulu tuh Aku juga ada GERD Tapi buat aku Itu bukan Bukan jadi masalah Karena aku gak parah banget Tapi ternyata GERD itu tuh Memang Awalnya tuh Memang dari tepung Pas aku turun Berat badan Aku gak makan tepung Gak makan makanan olahan GERD nya tuh pun juga ilang Jadi kemarin tuh Beratnya berapa mas Jadi aku start itu Di 130 Mas Tadi foto yang tadi 130 130 Sekarang 81 Gemas Merindu bodi-bodi yang lama gak? Enggak sih mas Alhamdulillah Enggak? Enggak Tapi kalau pas waktu Sebelum married Beratnya berapa? Sebelum married itu Beratnya 85 Segini? Lebih besar sedikit Oh tapi sempet naik lagi Jadi gini Jadi gini Iya dari 85 Nikah langsung Gak langsung sih Berapa 6 tahun Jadi 130 Terus sekarang udah Malah lebih Turun daripada Sebelum nikah Sebelum nikah Tapi sebenernya targetnya sekarang Pengen berapa? Yang rasa idealnya mau di berapa? Aku sih pengennya Between 70 Sama 75 Sih mas 70 Atau 75 Berarti masih ada Ya 10 kilo Masih bisa ya Oke Kalau Lucky Dulu pas lagi gemuk Gemuknya itu Berapa berat badan lo? Dulu gue sempet 140 kilo 140 kilo 140 kilo Karena kan gue 180 cm Jadi berat gue tuh Memang parah banget Waktu itu 140 kilo Dan badan lo tuh dulu Gimana sih? Iya Kayak Kayak condong gitu ya Ada peruca Ada peruca Dulu tuh awalnya Pas lo gemuk Gemuk kan justru Pas lo lagi ngetop-ngetopnya Sinetron lagi jalan-jalannya Lo awalnya ngerasa Kalau gemuk itu Bawa rejeki Iya Sebenernya gini sih Kak Ini pengalaman pribadi gue ya Ketika orang yang mengatakan Kalau misalnya Udahlah Ricu Lo tuh kan karakter lo gendut Lo rejeki lo bakalan Ntar hilang loh Kalau lo misalnya kurus Sebenernya tuh balik lagi Ketika lo pengen berubah Ke arah yang positif Seperti yang Ya oke lah Yang kita lakukan sekarang ini Ini kan menurut kita kan positif kan Dan tidak merugikan orang lain Ya lakukan aja Go ahead aja Karena menurut gue tuh Balik lagi Kalau selama ini tuh Gue ketahan Untuk tidak menurunkan berat badan Dan baru tahun 2018 Gue memulainya Karena kenapa? Karena gue tuh ngerasa kayak Obrolan kiri kanan Ricu Iya ya gue Kalau gue gak gendut Kalau gue misalnya gue masih Lu takut pada waktu itu Lu takut rejeki lo hilang Pertama itu Kedua tuh takut karakter gue hilang Atau gimana gitu loh Tapi sebenernya tuh Itu sebenernya gak sama sekali Ketika lo udah tau Ketika orang udah tau ya Gue kan cuma merubah bentuk fisik aja Iya gitu loh Tapi ya gue Kalau jiwa tetep ya Kalau jiwa tetep Ibarat kata kan Gue otot doang yang kenceng kan Kessing Otot doang yang kenceng Tulang mah masih Tetep restor Kalau gue gak salah Lu mah terjebak di tubuh pria ya Beb Kenapa? Terjebak di tubuh pria Bah sama kan Kalau gue terjebak di tubuh pria Kalau kak Igon Terjebak di tubuh ibu-ibu Tapi itu yang jadi Apa ya Itu yang jadi Penikiran gue juga Bahwa kayak ngerasa Oh Ivan Gunawan itu Trademarknya gemuk Kayak itu udah template gitu kan Betul Tapi Kalau gue ya Yang gue ngerasain tuh Pake sepatu susah Iya kan Gue gak pernah bisa beli baju Gue tuh yang paling sakit Ati banget Gue tuh pernah ada orang nanya Eh Lu tuh selah dalemnya buat ya? Serius adanya Segedenya Gue apa? Lu pikir Pokok gue semobil Gila apa gimana sih? Itu ngebekas loh di hati gue Kayak Lu tuh Pakai telang dalem Buat ya? Sama simple aja nih kak Gue pernah ngalamin juga nih ya kak Sebenernya tuh mungkin sentimental gue aja Mungkin karena gue udah terlalu di Omongin dasar gendut lu Jin tomang Torrent air Kulkas dua pintu Itu semua udah Udah biasa kan? Paus lah Cuma masa simple sih Temen gue tuh niatnya baik Maksudnya Pasti selalu ngomong kayak gini Misalnya kalau naik mobil rame-rame nih Pasti selalu ngomong gini Cuk Lu duduk di depan aja ya Soalnya lu gede Itu tuh kayak Maksudnya kayak Lama-lama tuh kayak Tiap hari setiap Kalau misalnya ngomong kayak Cuma masalah simple Lu lama-lama kayak Aduh lama-lama kok Emang iya sih gue gede banget sih Tapi emang bener loh Gue tuh kenapa Gue jual mobil alphard gue kemarin Yang pertama Kayak percuma gue naik mobil mewah Juga gue gak bisa duduk di belakang Karena pinggulnya gak muat Gue masuk ke situ Jadi kayak Hah di alphard pun juga gak muat Iya kemarin tuh gue gak muat kan Terus udah gitu Dan mobil gue tuh pada itu Juga udah 4 tahun Jadi gue tuh suka parno Kalau mobil udah di atas 4 tahun Tuh kayak takutnya Dia ngerong-rong gitu Dan segala macem Jadi ah udah deh gue jual aja Lagipula gue juga Gak muat juga duduk di belakang Gue duduk di depan juga Gitu kan Udah gitu udah Eh gue mulai diet dong Gue mulai diet Gue mulai kurus Dikasih mobil lagi beb Dikasih mobil sama orang Sama Mami Maharani Dan sekarang gue duduk Gue duduk cantik di belakang Gue bisa masuk Gue dulu tuh kalau duduk di alphard Di belakang Itu gue selalu Kepencet-pencet tombol lampu Jadi pat tombol lampu tuh nyala mulu Ih ketawa Ih gue nih ketawa Eh gak itu lucu Itu lucu loh Berarti yang salah bukan kak igunya Yang salah mobilnya Iya Ukurannya gak ada yang lebih gede lagi Bener Tapi kalau ada cerita Katanya lu kurus narkoba Rike Ya Tuhan Tuhan berita lagi deh Hah? Lu sempet denger tapi? Sering banget dari dulu kak Karena Gak tau ya orang-orang tuh mungkin Ya kalau namanya kita merubah Penampilan dan segala macem Kan ada aja kan Yang kayak semacam julid Dan segala macem gitu Ya ngatain lah gue narkoba Dan segala macem Padahal gue selalu banget sharing tentang Gimana caranya gue nuruin berat badan Work out Diet dan segala macem gitu kan Jadi kayak ya Kemarin gue keselnya kenapa kak Kenapa memang berita itu Jadinya gue Jadinya gubris gitu loh Karena ngaruh ke nyokap gue Nyokap gue Nyokap gue bener Biasalah ibu-ibu Apalagi di kampung kan Di Padang bilang kayak Cuk kamu bener ya Mengkonsumsi itu gini-gini Kan jadinya kan Gue jadinya bete gitu loh Kalau udah nyinggung Keluarga sampe keturun ya Jadi makanya lu klarifikasi Gue lah klarifikasi kemarin Oke Kalau Ricu Dulu 140 140 Sekarang lu berapa? 78 Oh my god Gila ya Tapi lu 3 tahun ya 3 tahun Dari 2018 Akhir sih Itu kenapa koke lama banget sih cu Ya makanya itu dia Karena gue diet sehat Balik lagi Terus lu pikir diet gue gak sehat? Enggak dong kak Lu bukan gak sehat kak Cuma kan memang lu ada diiming-imingin duit kan Kalau gue kan enggak Iya gue sama ada diet BU say Lu kan jatohnya diet komersi Nih tapi ini ya Tapi ini gue kasih tau ya Gue tuh justru Gue tuh start diet Yang pertama kali itu Di saat Gue diundang makan nih Temen gue Emang tuh Dia undang gue makan Tepaniyaki dia Ngajak gue makan Tepaniyaki Deng 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 Gue makan seperti biasa Gue makan Kelar gue diajak ke rumah dia Eh cek gula darah yuk Kata gue Pas ini abis ngejak gue makan Gue cek gula darah Deng 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 Gula darah gue Tiga ratus Tinggi banget Dan bokap gue tuh meninggal Gara-gara Gerebe Lari ke dantung Dan bokap gue tuh kemarin Seumur hidupnya tuh minum obat gula Jadi What I'm thinking is I don't want to be him Gue hari itu Udah start Gue gak makan nasi Gue gak minum gula Lu bayangin gue punya jualan ke jorak Yang setiap hari gue minum Sehari gue jaga toko bisa Minum berapa gelas Gue stop Jadi Gue tuh sekarang udah kayak lupa gitu loh Rasa minuman manis tuh kayak apa Rasanya kue kayak apa Dan lo tau tau hari ini mas Tadi shooting brownies Ruben punya kue kantut tabenia kan Dia makan roti Roti sobek Dan dia enak ya badannya gak gede ya Roti sobek Isi abon Tengahnya ada mayones Mayones gue udah gak boleh Roti gue gak boleh Abon gue gak boleh Lo tau gue ngapain Gue sobek itu rotinya Gue taro di hidung gue Gue cuman cium-cium doang itu baunya Gila gak? Gila gak? Gue mau makan takut dosa Ngerti gak sih kayak ada Maksudnya Diet lo setuju gak sih kalo diet itu komitmen Bener Betul Lo sama aja kayak komitmen lo punya pasangan hidup kan Oh gue gak boleh selingkuh nih Karena once lo selingkuh lo akan selingkuh terus Bener Sama aja dengan diet Jadi kalo gue tuh Dari awal diet gak ada yang namanya cheating day Gak ada sih Aku juga gak ada sama sekali Nah Aku sih masih sih Oh masih ada Lo emang doyang selingkuh ya kan? Engga Apalagi udah mancung Ya tapi kan Tapi kan Tapi kan hidung gue Implantnya gak setinggi lu kan Iya kalo gue kan 150 juta Eh kan kan endorse Lagi Lagi Tapi kalo bagi gue nih kan diet masing-masing ya Diet beda-beda Tapi maksudnya mungkin banyak orang yang sekarang nih Mungkin di kesempatan ini gue pengen ngasih tau juga nih Sebagai gue yang berpengalaman soal diet Memang cheating day Cheat day itu sebenernya boleh sebenernya kalo menurut gue ya Tapi balik lagi Kadang orang salah kaprah Ketika cheat day itu Mereka menganggap kalo itu adalah hari balas dendam Iya Ketika mereka kayak membalas dendam Makan sesuka enak Sesuka enak hati mereka Ketika mereka Dalam waktu seminggu itu tuh mereka menjaga Menjaga makan Akhirnya mereka balas dendam Sebenernya gak kayak gitu Ya Cheating day itu tetap jaga kalori Tetap jaga makanan juga Tapi bagaimana caranya makanan itu Yang diasup itu tuh sesuai dengan nutrisi dan gizi kalian Gitu loh Jadi jangan balas dendam Karena balik lagi itu sayang Jadi sebenernya Kalian setuju gak Kalo diet itu Diet Bukan berarti gak makan Betul Diet itu makan Harus makan justru Banyak orang kayak diet tuh gak makan Jadi once lu udah turun Lu misalnya Pas diet tuh gak boleh Gak makan mie gor Gak makan mie Gak makan tepung Gak makan apa-apa Terus lu udah kurus lu makan lagi Iya Itu jadinya kayak diet lu kayak yoyo gitu gak sih Iya Iya Bener Nah kalo yang aku rasain sih mas Jadi kan aku udah ngejalanin nih hampir 50 kilo tuh 9 bulan nih Iya Nah 3 bulan pertama tuh memang paling crucial sih 3 bulan pertama Duh itu kayak sakau gak sih Pak Tapi kalo Ih itu gila banget sih itu Kalo aku sakau sih sebulan pertama tuh udah paling gila-gilanya rasanya sih Karena Even waktu itu gini dok saya gak Saya gak tahan banget nih dok Yaudah gini aja Kamu mau apa Kamu masukin ke mulut Tapi lepeh lagi Terus dikasih taunya adalah Coba deh Tapi nalarnya masuk sih Di saat kita makan Kan kalo udah lewat kerongkongan gak ada rasanya kan Ya Cuman ada di mulut aja Jadi waktu itu aku sempet sekali Pengen banget cheesecake Yaudah aku Pocel Masukin terus lepeh lagi Tapi itu memang karena gula itu dia ada hormon Yang bikin Kita kayak 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 narkotik Jadi kayak bikin Bener Kayak kita misalnya gini Kenapa kalo di hotel-hotel itu kalo mau tidur dikasih coklat Iya Jadi kan kita lebih kayak Gitu Iya Iya loh Di kue-kue Di minuman-minuman manis Itu tuh kayak Ada Bikin mood jadi lebih Bikin mood jadi lebih enak gitu Tapi pernah ngerasa cranky gak ngejalanin diet? Oh iya pernah dong Apalagi sebulan pertama ya Gila sih Marah-marahnya kayak apa yang tau Pernah paling gila yang lo Mas gini Bikin emosi gitu Anjir gue ngapain sih kok tadi marah-marah gitu Pas ada cerita gak? Ada sih waktu hari ke Seminggu pertama deh Di jalan berantem sama angkot Gara-gara kayak Yang gak penting sebenernya Gak penting Bener gak penting Kayak cuman diselip Tiba-tiba Kenapa gue jadi emosi Ini lagi penyesuaian yang kayak Kalo itu kayaknya kalo ngomongin sama angkot ya Diet gak diet tetep emosi sih kayaknya ya Gue pernah ya Ini diet waktu gue diet ngaco Bukan diet yang gue sekarang ya Gue tuh dapet obat dari Singapura kan Dari temen gitu Tuh obatnya kenceng banget emang Waktu gue mau konser tuh Gue minum itu kan Terus di gitu Gue kan lagi bikin headpiece sama Rinaldi Ayunardi Kata dia lu beli wig deh Buat nyangkut di kepala lu jadi enak Nanti aksesoris gue Udah gue ke Mangga 2 Ini namanya Mangga 2 yang namanya artis kan Semua harus di manggilin kan Sedangkan Yang lu cerita lagi jalan nih Sedangkan gue lagi jalan buru-buru Karena tuh toko wig di lantai 4 Jadi kan gue harus ngelewati-lantai terus kan Dia bilang gini Kak foto dong kak Ya gue jalan aja karena kalo once gue stop Dan semua orang tuh pasti akan foto Tertawa tuh mba mba itu ngomong apa Dasar artis sombong Kata gini Terus gue yang lagi sepaneng ya Tertawa gue balik badan gue udah naik eskalator berapa step Gue turun eskalator gue samberin Tung mba mba gue bilang gini Iya gue sombong Kenapa lu? Gue gituin Terus pas udah gitu udah Tung mba nya kan merah kuning ijo ya Dia diem gitu kan Pas gue naik gini Hah gue kenapa tadi ya Gue be gitu Maaf ya mba Kalo mba pernah aku pun tak Kemarin tapi Itu kadang kita melakukan hal-hal Di luar kesadaran kita Di luar kesadaran kita Bener 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 Iya kan? Soalnya kan kita lagi penyesuaian Jadi hormonalnya semuanya kayak jadi kacau Iya Jadi kalo mas Aldi tuh Hari-hari apa yang kamu makan Ya aku sebenernya kayak makanan Sunda aja sih lal Ini kan orang misalkan Di lu gak boleh makan apa Banyak sih Jangan ditanya gitu Mending ditanyanya apa yang gue boleh Iya Sebenernya boleh Semua boleh Ayam, ikan, daging itu gak ada pantangan sama sekali Seafood kamu makan? Seafood makan Seafood makan Semua seafood aku bisa makan Iya Terus kalo sehari-hari ya biasa aja Ayam Ayam goreng Nasi Lalap Sambel Kan itu sebenernya Nasinya diganti beras merah? Aku sih gak Aku gak ada Aku gak ada pantangan Mau nasi apapun Oh kamu masih Sebenernya ini kayak What you believe ya? Iya bener What you eat what you believe gitu Betul Tapi sebenernya memang begitu loh When you believe I have this man Jangan bukaan Jangan bukaan Kak boleh milih gak? Boleh Gue Maria Carey ya Le Whitney Houston ya Ya udah Pokoknya gue Chris Dayanti ya Gue nolongus lu Yaudah Kalo lu Chris Dayanti gue Amora deh Bisa Jadi kalo nasi tetep makan Mas Aldi Aku tetep makan Nah kalo aku makannya nasinya tuh Seraup aja nih Dari beras di raup Terus ditanak Yaudah segitu aja Tapi nasi yang lagi panas-panasnya Itu katanya gulanya tinggi-tingginya Katanya begitu Kalau aku sih maksudnya gini Banyak orang bilang banyak juga nih ya Yang nanya ke aku Nasi itu sebenernya boleh gak dimakan sih Kak Dibayang gitu Sebenernya sih boleh-boleh aja Karena aku udah kebiasaan makan nasi merah Dari awal diet Yaudah akhirnya sampe sekarang Terus-terusan nasi merah Tapi kalo nasi putih pun menurut aku juga boleh untuk orang diet Cuma bagaimana cara masaknya aja gitu loh Emang masak nasi putih gimana? Masak dalam arti kayak gini Jangan sampe nasi putih lu masak lagi jadi nasi uduk Lu masak lagi jadi nasi goreng Lu masak lagi jadi nasi kuning Itu akan membuat kalorinya makin besar gitu loh Tapi kalo nasi putih yang biasa aja ya itu aman untuk dimakan Tapi lu tuh makan lu itung kalorinya? Gue gak itung Ya gini gue sebenernya bukan itung sih Tapi udah mulai Jangan marah orang nanya pelan-pelan gitu Sebentar Gak Gak Kenapa gue agak marah? Karena gue lupa gue harus minum ini dulu Oh Baik banget Leci Baik gak gue Baik Baik gak? Eh udah adem lagi Bukan lagi Ya kan Jadi lu tuh gak ngitung ya? Sebenernya gak Balik lagi sih Based on feeling aja ya? Iya bener Karena kita tuh selama kita diet Kita pasti udah ngerasain Ah hari ini gue makannya kebanyakan deh Ah gue workout ah Hari ini gue makannya kayaknya oke deh Pas deh gitu loh Jadi kayak But sometimes over workout juga gak bagus loh Nah itu Nih 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 dia over Kamu over workout Kamu over workout Jadi 2 bulan yang lalu Kayak aku seminggu Non stop Jadi gini Si tipis tapi pasti tadi itu tuh selain Jalan kaki Jadi aku tuh setiap hari jalan kaki 10 ribu langkah Itu sama dengan 8 kilometer Kan Mas Rifan udah pernah Ya kita pernah dating ya Bener Jalan kaki 10 ribu langkah Kita dating berdua so sweet banget Dari Walaupun dia kepleset Jangan ceritain yang gitu-gitunya Oh iya dong Dari butik aku Cipete Aku jalan kaki sama Mas Aldi Sampai Asta Asta SCBD So sweet So sweet Bagi dia bagi Mas Aldi so sweet gak? Sweet Sweet dong Gila Gue nyebrang di gandeng Gue aset negara loh kalo gue ketabrak gimana Oh ya Allah nenek-nenek kali ya Tapi ya The true is Aku tuh gak pernah jalan di bumi pertiwi ini Oh iya? Ya kemana-mana selalu naik mobil Naik mobil iya Jangan kan gitu Gue di Amerika Beda blok aja Gue pesen Grab Uber Uber Karena gembala Males Ngapa-ngapain kan males Nah itu salah satu habit Itu salah satu habit Orang yang gak bisa turun berat badan itu itu Habit yang udah dilakukan Yang diikutin terus Sampai akhirnya itu Menjadikan itu jadi kebiasaan Yang gak bisa turun berat badan lagi Padahal coba kalo misalnya cuma Ayo gue niat lagi untuk jalan kaki Cuma beda blok doang Dikit doang kok jalan kakinya Pasti lu akan Tapi emang bener loh Maksudnya gini Kita bangun pagi Asal Tidurnya juga jangan terlalu malem Bener Bener Begadang jangan Begadang Jangan begadang Lanjut Lanjut Gak bisa dilancing ya Kebetulan Haji Oma juga gak nonton podcast gue Gak usah nyanyi-nyanyi aku dia Jadi aku tuh jalan pagi ya Kayak misalnya aku tuh tidur jam 9 Itu tuh awal-awal aku diet tuh bener-bener strik banget Jam sengah 9 tuh gue udah cantik diatas kasur Pokoknya gue udah matiin handphone Kenapa? Karena kalo gue lewat dari jam 9 Gue gak ngantuk lagi Iya bener Biasanya gitu Jadi gue tuh udah matiin handphone tuh jam 9 Udah pokoknya Gue bangun pagi tuh jam 5 tuh udah alarm eke berong Udah pupitamarta Pupitamarta DADDOR 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 Gitu kan Pupitamarta 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 Bukan lagi Gue sampe gak bisa bedain Mana kentut men****n Beb Itu udah bener-bener Itu udah sungguh berbahaya loh Bentar dulu kak Bentar dulu kak Lu ngomong kayak gitu gue jadi mual Gue pengen minum lagi deh Aduh Ini begini nih Ini begini artis-artis yang jarang di E Jadi semangat Eh keparangan loh Iya 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 walaupun keringetan Tapi seneng banget gitu Iya 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 Oke Apa yang Yang dulu gak bisa kalian lakuin Sekarang bisa kalian lakuin Pas lagi gemuk tuh kalian gak bisa apa Ngiket sepatu Kalo aku ya Ngiket sepatu Lu gimana mau ngiket sepatu Gue masih bisa sih waktu itu Gue kan Mana sih lo bisa orang-orang Gue bisa tapi nyenting gini Gue masih bisa jongkok Gue gak tau aneh gendutnya Oh karena lo kecilnya di kampung WC jongkok kali ya Kayaknya gitu Sama kan mungkin tiap hari gue nyemilin karet kan Oh Jadinya begini Sholat bermasalah gak? Sholat bermasalah Duduk tuh apa Pas tahiyat akhirnya gak bisa miring Gak bisa miring That's true Bener Aku tuh pernah terakhir pas gemuk tuh Kayak pas lagi umur juga Tawaf kaki sakit Ih itu bener-bener deh Iya itu berpengaruh sih Itu bener-bener deh Sekarang tuh jadi enak banget Sama aku ya itu Pas GERD itu kan Kalo misalkan ada Aku sih nyimpen di highlights Instagram aku Tidurnya duduk Saking sesaknya Saking sesak Iya 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 karena lambung Lambung Sekarang gak sih ngorok? Sama sekali gak kata istriku Kecuali kalo kecantaran Kalo lu jangan tanya gue deh Kak Soalnya di sebelah gue gak ada orang Tau dulu sih Jadi gue gak tau Gini-gini-gini nih Udah turun banyak Tapi gak ada jodohnya gimana sih Maka dari itu dia Maunya apa sih Dicariin dong ya Jaman dulu cabi lover banyak loh Pas sekarang malah gak ada Main aplikasi itu yang beruang Gak ada ke artis gila Oh iya Mana ada mulai main-main gitu gila Kalo istri sekarang berkomentar apa mas? Iya Pas udah kurus Seneng sih Jadi sering toel-toel Jadi bisa banyak Bisa banyak gerak ya Variasinya banyak Dulu kayaknya Kalo dulu kayaknya tinggal rebahan aja ya Nah Pertanyaannya nih boleh gak dari gue? Boleh Ini ketika udah kurus kayak begini Melakukan seks yang paling parah banget itu dimana? Di dapur? Di kasur? Atau dimana? Gak sih di kasur Tetep di kasur Karena kan aku punya anak Jadi agak sulit kan Coba di teras deh coba Aduh Bener juga Biar banyak liat security Emang marketnya emang security sebenernya Nih Aku juga seneng banget dan banyak belajar dari Mas Aldi Dan aku tuh kagum banget Liat postingan kamu Kamu buka cafe di Amerika Coffee shop di Amerika Apa mas nama kopinya? Dua coffee Dua coffee Dua coffee di Washington D.C D.C Gila luar biasa Di Hanya beberapa ratus meter dari Gedung Putih Dua blok Dua blok dari Gedung Putih Itu Gimana akhirnya bisa buka coffee shop di Amerika? Jadi awalnya tuh Aku di ajak sama salah satu temen aku kuliah Buat serving coffee di acara New York Times Travel Show Awalnya tuh itu Awal itu Nah disitu kita ngeliat Oh kok ini antriannya banyak ya Orang-orang nih dan orang nanyanya tuh mulai Oh ini kopi Indonesia ada yang rasanya kayak begini ya Kok kita gak pernah tau disini Kita gimana cara belinya Nah abis itu Aku sama partner ngerasa kayak Waduh Kok pertanyaannya Kayaknya aku opportunities banget nih Bener kok pertanyaannya cukup mendasar nih Akhirnya kita extend di New York seminggu Ngiter memang gak ada mas Ya Itu di Washington? Enggak itu awalnya New York New York Oke Abis itu kita dapet undangan dari VOA Nah disitu ke Washington DC Kita ngeliat juga Oh gak ada juga ya disini Ya Ya udah akhirnya kita Apa namanya Bikin bisnis plan Terus ikut kelas disana Oh ternyata Mungkin ya Buka coffee shop disana Dan disana kita juga punya partner lokal kan Mbak Vivid Ya 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 Mbak Vivid tuh partner lokal kita Ya udah Dari awalnya sih dari Mbak Vivid tuh dulu news anchor ya Yes Dia kerja buat VOA kan Yes betul Betul Tapi sekarang udah enggak Udah enggak Yaudah akhirnya disitu Marketnya ternyata ada Ya Bisa dan Yaudah akhirnya kita nekat sih mas Biji kopi Indonesia apa yang laku di Amerika? Kita so far masih dari Kerinci Terus juga dari Jawa Barat Dari Garut Ya Itu sama Bali sih Tiga itu Karena yang paling mudah Mereka tuh nium biji Kopinya aromanya aja Itu dia udah Iya Wow it's so unik ya Betul Kalau biji Kamu biji apa yang terak aromanya Unik Aku lebih ke biji si malakama Lu mah tempramen deh Naik aja nadanya Lu bukan soal naik Kan ditanya Ya kan dijawab gitu Jawabnya ada aja gitu Oke Tapi hebat loh bagus loh Aku suka Di Washington Aku juga dulu di Washington Serius Ngapain lu di Washington Washington Monosobo Singosari Banten Apa tuh Lu kan udah turun berat badan Yes Terus udah gitu Lu bentuk lu sekarang juga kayak lebih Lebih tek 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 gitu Apaan sih tek 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 Tadinya kan hidung lu juga pesek Lu mau bahasa gue begitu apa gimana Gila gue udah pake bahasa-bahasa surga Biar ga menyinggung bintang tamu ya Iya Nah lu akhirnya memutuskan untuk operasi hidung Dan memperbaiki bentuk wajah tuh Apa yang membuat lu Melek untuk melakukan surgery Gini balik lagi kan kalo Selama ini tuh 30 tahun waktu gue Masih gendut ya Masih overweight ya Itu gue merasa kayak Balik lagi gue tidak Mencintai diri gue sendiri Iya Karena balik lagi Jadi self love lu ga ada Betul Selama ini tuh gue lupa untuk Sadar bahwa gue tuh Sebenernya harus Mencintai diri gue sendiri gitu loh That's true Jadi that's why makanya gue kayak Akhirnya dengan gue merubah Berat badan gue Turun berat badan dan segala macem Akhirnya gue merasa kayak Oke gue harus berubah sekalian nih gitu Dan berarti gini Gue sadar memang Balik lagi gue tidak akan bisa Harus gimana penampilan harus apa Tapi balik lagi At least gue pengen better dari sebelumnya Gue pengen lebih baik dari sebelumnya Dan gue pengen menghargai diri gue sendiri That's why makanya Karena kalo berbicara menghargai diri sendiri Alias self love Itu kayak Kita tuh dapet Dapet Rasa yang gak bisa dibeli Dengan apapun ya Betul Betul Dan apalagi balik lagi nih Kita udah bisa untuk Membuat Jadi inspirasi lah buat orang-orang juga Bukan artinya kita Walaupun yang nyinyirin juga banyak ya Walaupun yang nyinyirin juga banyak ya Tapi at least banyak juga kok yang termotivasi Banyak juga kok yang maksudnya Kita kan sebagai orang yang dilihat oleh orang banyak kan juga pasti kayak Eh aku termotivasi nih sama Kak Igun bisa turun 25kg Aku bisa termotivasi nih sama Kak Aldi gitu Jadi kayak at least kita jadi kayak ngebantu orang gitu secara tidak langsung That's true Dan sebenernya untuk melakukan diet itu sendiri Balik lagi diet itu sama sekali salah kalo kalian itu gak makan Betul Diet makan sebenernya Kita tuh harus makan Tapi kalo kata dokter aku Kita tuh harus balik ke jaman dahulu kala Dimana di range usia nenek kita Pada waktu itu tuh gak ada makanan-makanan instan Betul Semua itu makanan yang diolah di rumah Bener Betul Ayam ya ayam goreng Yaudah ayam goreng Tahu, tempe, sayur Betul Betul Dia gak mengenal makanan olahan Iya Frozen food gitu-gitu gak ada Gak ada Gak ada ya semua tuh memang harus 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 bener-bener Handmade Bisa dibilang Betul Dan orang-orang dulu tuh Is more healthier than us loh Soalnya bisa diliat juga dari mortality rate gitu loh Yang Angkatan kelahiran tahun 20-30 Coba meninggalnya tuh kan tua-tua gitu Iya baru-baru sekarang Yang sekarang Yang makin kesini kan makin muda kan sebenernya Jadi Udah terkontaminasi dengan makanan-makanan fast food Bener Tapi ini kalo dari pengalaman aku ya Selain niat tadi yang kita bilang gitu Untuk diet ya balik lagi Ini kayak Kita orang Indonesia Orang Indonesia tuh suka banget kalo misalnya Makanan yang sisa tuh selalu dibilang sayang Sayang gak dimakan Sayang gak dimakan Sayang gak dihabisin Kalo sebenernya sih balik lagi Kalo mindset aku sih sekarang Daripada Beli makanan kebanyakan Atau mau bazir lapor mata pesen makanan sana sini Ya mendingan cukupin porsinya aja Karena balik lagi Kita kalo misalnya terlalu Makan Makan yang bersisa itu kita makan Berasa sayang ya Mendingan Ditinggal atau ditaruh kasih orang aja Daripada sayang Masuk ke badan kita lagi gitu Ya that's true Jadi kayak Ngerti gak sih kayak Semacam kayak Kebiasaan orang Indonesia aja Kayak sayang kalo makanan gak dimakan Sayang nih abisin Sayang nih abisin gitu Jadi sebenernya tuh kuncinya adalah Kita makan harus secukupnya gak sih Betul Ya kan Sama ngunyah paling penting Iya Jadi kayak misalnya gini Kita jangan minum jus Jadi lebih baik Betul Lo ambil buahnya Dikunyah Lo potong lo kunyah Betul Karena banyak juga orang yang salah Dengan nge-just 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 Akhirnya mulai jadi gula bet Betul Jus kalo buah kalo udah di juice Itu kadar gulanya lebih tinggi Jadi lebih baik kita makan langsung kunyah Buah apa yang kalian paling suka Aku nanas Nanas pake garam buah tuh gue juga suka ya Iya Tapi gue gak boleh Katanya kalo lagi isi kan gak boleh nanas ya Sebentar Ini produsernya kenapa ketawa ya pas gue ngomong nanas juga ya Kenapa emang Kesannya kayak gue gugurin orang gitu Emang gue suka nanas aja kenapa Enggak tapi Gue dulu punya temen Dia hamil Dia makan nanas gak gugur ah Enggak gugur Enggak Mungkin anaknya hulu kali Tetep makan durian? Enggak Enggak aku udah lama banget makan durian Oh ya Aku udah 3 tahun gak makan mie instan kalo aku Wah keren Aku juga udah lama banget gak makan mie instan Dulu by the way aku kalo makan mie instan tuh Kayak dosa gak sih? Tiga bungkus loh Serius nih Jadi Oh gini Ada yang lucu nih Jadi waktu aku pertama kali mulai diet Belum Itu Kebetulan aku butuh banget dukungan dari keluarga kan Jadi aku nginep ke rumah orang tua aku nih Terus Ibu aku ngasih tau Coba sekarang kamu pesen semua yang biasanya kamu makan sehari-hari Jadi aku tuh biasanya jaman dulu nih waktu obesitas itu Mie jumbo tuh dua bungkus Which is itu tiga kan Kan mie jumbo satu setengah Iya bener Jadi tiga Sama telur dibuatin tuh Hendul tuh Udah gitu makan siangnya itu Ayam fast food itu Dua ayam kentang sama nugget yang isi sembilan ditaro Nanti jam empat mie lagi Mie rebus satu bungkus Nanti malemnya fast food itu lagi Terus Sama sebelum Nah abis itu Apa namanya Cemilan-cemilannya tuh Keripik-keripik apa semua Disatuin di meja Mual aku langsung Gila ini yang dimakan nih tiap hari ini Gila kan? Gitu Dan kita tuh gak bisa kayak gini loh Kayak Apertizer tuh Kita tuh Indonesia kan banyak banget appetizer Beb Iya So MyG kan sebenernya appetizer Iya Iya kan? So itu kan appetizer Jadi kalo misalnya Once lo abis makan basok Iya It's not the food gitu kan? Iya Masih kita ada makan lagi Gila gak? Iya bener Aku dulu ya Jam 12 malem Kok gak bisa tidur Gue pesen double cheeseburger Extra cheese Eh udah pasti Nugget isi sembilan Ice lemon tea Iya bener Bener Itu gue baru celeng Baru ngatiem Kalau sekarang Kalau lagi lapar gimana? Tidur Paham aja Udah paling bener Udah tidur tuh udah paling bener deh Tidur tuh udah paling menyelesaikan masalah Iya Makanya tidur tuh jangan telat Beb Bener Iya itu salah satunya juga Kalo misalnya tidur nih Orang pada bilang kan Ih gue kalo tidur tuh Gue kalo mau tidur tuh gak bisa Gue harus kenyang Gue takut lapar tuh gue gak akan bisa tidur Dibilang gitu kan Pasti kan ngomong kayak gitu kan Kalo menurut gue sih balik lagi ke habit Ketika lu udah 2 hari 3 hari lu menahan lapar Tapi lu tidur Entah lama-lama akan biasa aja kan Dan kalo gue tuh kalo malem Udah malem tuh gue langsung merancang Besok gue mau makan apa Sama Jadi buat gue Big breakfast Makan pagi itu kunci dari diet gue selama ini Oke Jadi makan pagi tuh gue banyak Makan siang gue makin sedikit Makan sore gue makin sedikit Iya Jadi itu bener-bener Big breakfast gue tuh Jadi bener-bener nunggu gitu Aduh besok lu makan apa ya Itu pagi Iya gue juga gitu Sama kayak lu kak Ih seneng ya Iya Jadi besoknya tuh gue harus makan ini Makan ini Paginya harus gini 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 Gue harus gitu Wow Godok Godok Jadi obrolan kita hari ini nih Semoga At least menginspirasi buat temen-temen Tapi kalo kalian gak terinspirasi hari ini Mungkin besok Kalo gak terinspirasi besok Mungkin lain waktu Betul Karena youtube kan gak diapus ya Bener Jadi once kalian mau butuhkan motivasi ini Nonton aja lagi Betul Dan jangan sungkan-sungkan untuk mencari Temen-temen yang bisa menginspirasi Bener Bener gak? Betul Bener Ya Karena kayak ruang Dimana kita bergaul tuh sebenernya yang kita dapet Dapet Gini deh Kalo kita narkoba Kita akan berteman dengan orang-orang yang memakai narkoba Betul Jadi kalo kita lagi Mau hidup yang sehat Ya lu harus main sama orang-orang yang hidupnya pun juga sehat Bener Itu juga aku mau ngomong juga itu Squad juga perlu banget untuk kita melakukan diet Iya Karena kayak kita butuh Ya sebenernya Support system sih Support system dan perhatian gak sih Betul Iya kan Kalo Ricu sendiri ini sebelum kita mau udahan Cu Lo mau ngomong apa sama subscriber gue about obesitas dan diet Kalo gue sih pengen bilang balik lagi apapun yang kalian lakukan Apalagi kalian yang lagi obesitas Ayo semuanya mungkin everything is possible Buktinya kita-kita semua yang ada disini tuh Sebenernya bukan hanya Bukan cuma Bukan pengen pamer atau segala macem Dan kita malah pengen motivasi ke kalian semua Ayo sebenernya obesitas itu tuh sebenernya ada sakitnya loh Banyak penyakitnya loh gitu loh Dan kita harus memerangi itu Ayo hidup sehat Dan kalian pasti bisa That's true Mas Aldi Kalo aku mau ngomong Obesity Kill more dreams Than anything else Exactly Karena banyak Banyak Halangan yang Banyak halangan Yang kita gak bisa ngelakuin karena berat badan Betul Sama yang paling penting tuh Berani Buang toxic people Itu aja sih Ya Balik lagi ke squad tadi Iya Harus berani Ya Karena itu yang Itu yang akan menentukan hasil akhir kita juga ya Betul Betul Minimal di Whatsapp itu Ada satu grup aja yang memang Sama-sama satu visi dan misi sama kita Kayak misalnya sama-sama pengen diet Sama-sama pengen hidup sehat Pengen olah rakyat Jadi Gua tuh ya kan orangnya Gua tuh ketergantungan kan Jadi Gua tuh Ajak manager gue Gua ajak road manager gue juga Supaya mereka tuh senasib sama gue Supaya makannya kita sama Iya Kita terpacu Jadi kalo udah Kalo udah keliat timbangan tuh Kita gini Anjir gua turun gak ya Jadi kayak gitu loh Tapi Tapi pada akhirnya jadi Jadi semangat Jadi kalo misalnya Mereka lagi mau cheating nih Makan kue Gua ada standby nih handphone gue Gua gini Dok Mbak Mehdi makan dok Jadi mereka pada takut Tentu cheating Cheating sama gue Mas Aldi Sukses Terimakasih Mas Mas Aldi mau ke Amerika lagi ya Insya Allah Mas Good luck buat disana Thank you thank you Doain kita pengusaha-pengusaha disini juga bisa mengikuti jajak Mas Aldi kesana Walaupun mungkin Ya bisnis coffee shop dengan PPKM ini memang agak menurun Ya Tapi untuk kita Hopefully It's okay Karena pasti nanti akan ada hari-hari yang lebih menyenangkan Amin Betul Ricu Good luck for you Terimakasih Kak Igun Di video pun Dari aku belum diet sampai hari ini pun dia belum tergerak juga Udah Riddy Lu udah turun belum? 32 132 Tadinya? 138 Oh 4 kilo ya Nice nice Ini Itu 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 Gara-gara apa? Sini 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 Ini kru gue Nih gue kasih tau nih Ini dia paling sedih nih sebelum kita closingnya Ini dia yang paling sedih Dia ini Dia gak bisa ngeliat kelaminnya dari atas Karena ketutup perut Semoga Riddy makin semangat diet ya Thank you See you in a nice episode Dia gak bisa ngeliat loh Beb Gimana itu